Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Latihan militer gabungan bertajuk West 2021 atau Barat 2021 atau dalam bahasa rusianya yaitu Zabat 2021 resmi dimulai pada hari Jumat 10 September kemarin dan akan diikuti oleh 9 negara Rusia dan Belarusia atau Belarus akan menjadi tuan rumah dalam latihan militer skala besar ini Dilansir dari Sputnik News, latihan militer Zabat 2021 akan melibatkan hingga 200 ribu prajurit lebih dari 80 unit pesawat tempur dan 760 peralatan militer lainnya Upacara pembukaan latihan militer gabungan yang dipimpin Federasi Rusia dan Republik Belarusia ini berlangsung di tempat pelatihan Mulinu di wilayah Nisnyi Novgorod, Rusia Latihan akan diadakan di 9 tempat pelatihan di Rusia dan 5 tempat di Belarusia Kepala Staff Umum Angkatan Bersenjata kedua negara ini akan memimpin latihan yang akan berlangsung hingga 16 September mendatang Selain Rusia dan Belarusia, Zabat 2021 juga akan dihadiri oleh pasukan militer dari Armenia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, dan Sri Lanka Dan itu tentu saja berstatus sahabat dekat dengan Rusia Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu Mengatakan bahwa latihan militer kali ini akan melibatkan penggunaan penerbangan militer secara ekstensif Beragam skenario pertempuran udara yang sulit akan dicoba Lapangan terbang, landasan helikopter, dan peralatan penerbangan yang akan digunakan dalam latihan harus sepenuhnya sesuai dengan persyaratan keselamatan, kata Shoigu Zabat 2021 yang diikuti Rusia dan sekutunya ini menarik perhatian sekutu NATO di Baltik dan Eropa Timur Kepala Dinas Keamanan Ukraina, Ivan Bakanov, bahkan menyatakan bahwa semua yang ikut dalam latihan itu adalah ancaman bagi keamanan Ukraina Pada bulan Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Latvia, Edgar Rinkeviks, juga menyatakan ketakutannya atas pelaksanaan Zabat 2021 Rinkeviks menilai latihan itu bisa melahirkan insiden yang tidak diinginkan antara NATO dan Rusia Anda mengalami krisis perbatasan, tapi Anda mengadakan latihan militer besar dekat perbatasan negara-negara NATO Anda terus meningkatkan kehadiran di sekitar pihak kami, yaitu Lituania, Estonia, dan Polandia Tentu saja ini bisa memicu insiden, bungkap Rinkeviks Dan pada awal September ini, Komandan Pasukan Pertahanan Estonia, Martin Harem, dan Kepala Staf Umum Polandia, Rajmund Andrezak telah secara khusus membahas keamanan regional di Estonia Salah satu agendanya adalah untuk memantau latihan Zabat 2021 Dari pihak Polandia, Presiden Andrez Duda baru-baru ini menandatangani dekret tentang penerapan keadaan darurat di beberapa bagian Polandia khususnya di dekat perbatasan Dekret ini tidak hanya berkaitan dengan masuknya migran di perbatasan dengan Belarusia tetapi juga dengan latihan Rusia-Belarusia yang saat ini sedang berlangsung Setelah beberapa waktu yang lalu, Rusia dibuat siaga dengan latihan skala besar NATO di Laut Hitam dengan tema Seabris 2021 Maka kali ini, NATO dibuat siaga dengan latihan Zabat 2021 Kita tunggu saja cerita-cerita menarik selama latihan ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!